nah suksesnya sebuah hajatan itu salah satunya berawal dari bagian dapur ini nah, kok sapi ini harus dibelah ya mbak? ya satu masih dua ya boleh sapi, ya boleh waduh mbak masaknya kok, mbak itu ada kompor ya mbak? ada pawon itu mungkin rasanya lebih enak jadi nggak gini, pawon lakanya sapi ini bisa mendarat ya, ini aku, lamin dapurnya setengah kali ini jadi dibelah-belah? ya, itu apa-apa aku bisa ngomong-ngomong ini ini suasana khas di desa di wayang mendarat Oh ini apa Bu? Jodong karamidong, maksati dan jodong karamidong Mbak, ini beras ini kok nonton saksaknya tadi sini nopo Niki Mbak Oh Niki beras-beras saking yang kendara-kendara togo-tonggo sedulur-sedulur nonton Nge nyumbang lagi ini bener-bener keras lor nyumbang we berasa gelang sesak gelang segi besok yang baliknya nah orang-orang gemen-gemen lho buahnya disuruh memang anung salah satu kerukunan di desa ngotong ini nyumbang buahnya kok menginikin lho ini harus tetangkan di garam nah wawanya ayahnya itu konggolnya gede-gede 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 woh berarti anak tunggalnya ini Mbak makanya nih nganteh rong dinorong bengi anak tunggal sebenarnya di angkur wangsel ini gede-ging woh gede-ging gede-ging mereka lagi ngotongnya Mbak berarti kajetannya yang dalu kajetannya nggak ngobungin setiru jadi oh berarti ngetenik dinggi kekanku minokopripon Bu berarti nasir nanti dibagi untuk tetangga-tetangga ditotong ditetar kekotongnya berarti nge-bertinggi walaupun ini yang berarti ayam saking blurohu berarti menunai ayam wonton waduh wonton sapi wonton walah kok boleh waduh kuatah sapi kuatah sapi ini setunggal waduhnya diparing-paring tonggol wgk ngoternik omg nah ini mau barmen darat langsung di sugoya kok jadi gul karena belaya waduhnya waduhnya diw sapi ini ya sapi ini diw menu-menu ini mau gulit apa yuk gulit anget anget sebur pokoknya lor gulit anget gulit anget gulit anget jenis 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 jebule gulit anget aku suka ngetahuan kutubu Jadi di Belora itu ada salah satu kuliner tradisional yang khusus adanya saat Wongdwegawe. Ini salah satunya adalah tape dibungkus godong pelosok. Daun pelosok ini biasanya mencarinya itu di kawasan hutan. Jadi tidak setiap wilayah ada mencarinya di hutan. Kita bukain sebetulnya. Nah ini menyebut kita tape godong pelosok. Mesti sudah penasaran perasaannya tapi sebenarnya menerimu. Manisnya mak glek loh. Ini loh. Salah satu kuliner yang sangat kita rindukan. Terutama bagi rekan-rekan yang berada di perantauan. Maknya selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton